Intro Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Barkah dalam video pembelajaran dari Bimbingan Belajar Bener ya, kita akan melanjutkan video pembelajaran dari video-video yang sebelumnya yang membahas tentang pecahan oke, kemarin sudah dipelajari pembelajaran tentang pecahan yaitu apa sih arti pecahan definisinya kemudian ada juga penulisan pecahan ada pembilang, penyebut kemudian ada juga penyederhanaan dan mengurutkan pecahan nah ini akan kita lanjutkan ya selanjutnya sesudah mengurutkan pecahan mungkin kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan bentuk pecahan oke mungkin perlu diketahui juga bahwa pecahan itu dapat dibagi menjadi dua bentuk yang pertama bentuk yang pecahan biasa dan bentuk pecahan campuran untuk pecahannya sendiri setelah ya ada pembilang dan penyebut ini adalah pecahan-pecahan biasa pecahan biasa ada lagi pecahan campuran pecahan campuran adalah pecahan biasa ditambah dengan bilangan bulat misalnya nah ini contoh gambarnya yang biasanya kurang yang dilambangkan dengan A banding B saja kalau pecahan campuran itu biasanya ditambah dengan bilangan bulat dan misalnya ada 2, 1, per 2 misalnya ada 3, 2, per 5 terus kemudian ada 3, 5, per 15 ini adalah pecahan campuran oke umumnya pecahan campuran itu bernilai lebih dari 1 jadi memiliki angka bilangan bulat itu minimal 1 jadi 1 kemudian dengan pecahan terbentuk umumnya karena kalau bilangan bulat itu bernilai 0 maka dia bisa ditulis seperti pecahan biasa ini sebenarnya memiliki bilangan bulat yaitu 0 0 ditambah setengah tetap setengah jadi ditulis setengah sedangkan ini nilainya 2 bilangan bulatnya 2 ditambah setengah jadi bisa ditulis, didempetkan 1, per 2 oke itu yang dimasukkan dengan pecahan campuran jadi penulisannya adalah A, B, bukan C inilah pecahan biasa dan pecahan campuran itulah bentuk-bentuk dari pecahan kemudian dalam bentuk pecahan ini 2 pecahan biasa dan pecahan campuran ini bisa di sebagian pecahan itu bisa dirubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa yang nilainya agak 1 tapi kalau pecahan biasa di bawah 1 itu tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran contohnya contohnya pecahan campuran kita bisa dirubah menjadi pecahan biasa caranya 2 1 per 2 itu sama dengan 2 dikali 2 4 ditambah 1 5 per 2 nah ini pecahan biasa ini pecahan campuran nilainya lebih dari 1 karena 5 dibagi 2 itu hasilnya 2 lebih 2,5 jadi ada 1 apabila dijabatkan seperti ini 5 per 2 jawabannya 2 bilangan bulatnya 2 ditambah 1 per 2 nah bilangan bulat 2 ini itu sama dengan kita ubah dalam bentuk pecahan berapa sih yang dibagi 2 hasilnya 2 nah bilangan yang dibagi 2 menghasilkan angka 2 adalah 4 dibagi 2 4 dibagi 2 hasilnya 2 ditambah 1 per 2 4 ditambah 1 5 per 2 oke sama seperti ini 2 dikali 2 hasilnya 4 ditambah 1 hasilnya 5 per 2 oke pecahan biasa pun bisa juga menjadi pecahan campuran ini asal nilainya lebih dari 1 contohnya 5 per 2 ini 5 dibagi 2 hasilnya 2 tersisa 1 1 dan bilangan berbaginya adalah 2 gitu ya jadi pecahan biasa dan pecahan campuran itu bisa ditulis bisa diubah bisa diubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya umumnya nilainya lebih dari 1 oke itu adalah salah satu materi tongkap mengenai pecahan yang sudah kita buat di video-video sebelumnya ini sebagai tongkap oke semoga saja bermanfaat atau belum bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman jangan lupa juga untuk kasih like ya kemudian aktifkan notifikasi supaya bisa tahu info-info terbaru jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya mudah-mudahan isi dari channel channel ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua oke sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati